Intro Saya lahir dan besar di keluarga yang Kristen Saya tumbuh di lingkungan gereja dimana saya aktif melayani di dalamnya sejak saya kecil Dan saya mengenal Yesus juga sejak saya kecil Bagaimana ibu saya memperkenalkan saya dengan penebus saya, juru selamat saya Namun menurut saya seluruh hidup saya adalah perjalanan iman Dimana saya hari demi hari mengenal siapa Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan saya Yang sudah menebus saya dan saya sembah itu Nah terutama di beberapa tahun terakhir ini saya belajar bagaimana Selama ini ternyata saya menempatkan identitas hidup saya Rasa aman hidup saya kepada karir saya, kepada kesuksesan saya Dan kepada apa yang orang pikirkan dan orang lihat di dalam hidup saya Untuk itulah ketika orang bilang kok sekarang jalan kelihatan di TV Saya selalu jawab dengan oh saya ada kok kerjaan-kerjaan manggung-manggung Tapi memang tidak disiarkan di TV Kok sekarang jarang manggung ada kok tapi memang saya tidak post Dan mungkin ya anda gak ngeliat aja gitu Kok sekarang gak laku sih siapa bilang Saya selalu berusaha menutupi apa yang orang lihat dan orang katakan tentang karir saya Saya berusaha membangun tembok, saya berusaha memakai topeng supaya saya terlihat hebat Dengan pikiran apa kalau saya terlihat hebat Maka Yesus akan terlihat hebat Wah ini anaknya Tuhan Yesus Sukses dan berhasil Tapi nyatanya Nyatanya itu saya Lakukan untuk menjaga Pride dan identitas saya Yang berada yang saya letakkan di tempat yang salah Dan Beberapa tahun terakhir ini saya belajar Saya tahu saya Kristen dari kecil Tapi baru beberapa tahun ini saya belajar bahwa identitas saya Bukanlah terletak pada hal-hal yang fana Identitas saya ada di dalam Yesus Kristus Yang sudah meletakkan kesetaraan dengan Allah itu Menjadi manusia yang hina Mati, taat Sampai mati di atas kayu salib Dia yang begitu berharga menjadi hina Supaya saya yang hina ini Yang kotor ini Menjadi berharga di dalam dia Dan itulah identitas saya Dan Walaupun Orang bilang karir Nyanyinya Tidak sukses Tidak berhasil Tidak mulus Saya sekarang bisa Tanda kutip Menertawakan hal itu Waktu itu kemarin saya ada podcast Dan orang yang bilang Oh mantan Anjang pencarian bakat ya Tapi sekarang gak laku ya Saya bisa menertawakan hal itu Literally saya tertawa Akan joke itu Kalau dulu saya pasti marah Karena saya tahu Identitas saya Bukan ada disitu Jadi Kenapa saya tidak Menceritakan tentang Mungkin Saya mendapat Awards ini Atau manggung disini Kesuksesan saya di bidang A, B, C Karena Saya rindu saudara juga Tidak menempatkan Identitas Rasaman saudara Pada hal-hal yang Fana Walaupun Semua hal di dunia ini Berubah Dan kadang tidak sesuai Dengan apa yang kita inginkan Tapi identitas kita Ada di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita Buat teman-teman yang mungkin Seumuran sama saya Atau mungkin tahun 2008 Itu udah Masa-masa Teenager Satu remajanya Teman-teman mungkin Mengenal saya Dari sebuah ajang Pencarian bakat Waktu tahun 2008 Saya mengikuti Sampai di tiga besar Dan disitulah titik Saya memulai Karir Bermusik Atau Tarik suara saya Setelah Keluar Atau lulus Dari ajang pencarian bakat Itu ternyata Berkarir di bidang Tarik suara Tidak semulus Yang dikira Atau dipikir oleh orang-orang Semua cara Sudah saya coba Mulai dari solo Nge-band Sampai Grup Vokal grup Saya udah pernah Coba semuanya Tapi ternyata Memang tidak semulus Yang dipikirkan Gitu Dan Jalannya tidak Semulus Yang dibayangkan orang-orang Banyak sekali Bebatuan Banyak sekali Jalan yang gak bagus Sehingga Sebenarnya Kalau mau dibilang Karir Tarik suara Karir musiknya Sukses gak Ya Depend Dilihat dari mana Gitu Terus ada juga yang bilang Eh Mantan Lulusan Ajang pencarian bakat itu Kok sekarang Gak laku ya Gitu Kok sekarang gak pernah keliatan Dan Itulah yang Sebetulnya Saya alami Dalam karir Bermusik Saya Gitu Tapi yang saya syukuri Adalah Seperti Tuhan Memakai badai Di dalam kapal Untuk mengembalikan Yunus pada rencananya Yang sempurna Dengan kedaulatannya Pada akhirnya Melalui badai itu Yunus Dibawa Kepada Rencana Tuhan Untuk menyampaikan Kabar baik Kepada Kota Niniwe Saya mengerti banget Melalui kedaulatannya Bahwa setiap Perjalanan karir Yang saya harus Lewati Setiap Kegagalan yang saya Harus lewati Setiap Lagu yang Gak sukses Itu Tuhan pakai Untuk membawa saya Ke rencananya Yang sudah dipersiapkan Bagi saya Sejak kekekalan Dan Itulah Yang buat saya Membawa saya Sampai ke Moment Sampai ke titik Hidup saya Saat ini Dari kecil Bahkan sebelum Saya berkarir Di dunia sekuler Orang bilang Saya juga sudah Melayani Yang saya cerita Dari kecil Saya sudah aktif Di gereja Tapi bagaimana Sekarang Itu menjadi Menaruh hidup Dan fokus Di dalam dunia pelayanan Itu ceritanya Dimulai saat Pandemi Tahun 2020 Tepatnya Itu Singkat cerita Saya diajak Untuk bergabung Dalam sebuah band Praise and Worship Kalau teman-teman tahu Namanya Undivided Bisa di follow di instagram Undvd.id Ya disitulah Lewat pandemi Justru Disitulah Tuhan pakai Social media Undivided Buat Memberkati banyak orang Lewat pujian dan penyembahan Lalu kami berkembang Atau April April saya lupa ya Saya memutuskan untuk keluar Dari grup vokal Dan manajemen Yang sejak tahun 2012 Saya sudah bersama mereka Bukan berarti Orang tidak bisa melayani Dalam dunia sekuler Tapi ini adalah bentuk Bagaimana saya menaruh Hati saya Untuk melayani Tuhan Sepenuhnya Kenapa saya tadi bilang Bukan berarti Orang di sekuler Itu tidak bisa melayani Tuhan Karena Selama ini Orang-orang Kristen Khususnya Hidup dalam Dua dunia Dikotomi Ada sekuler Ada rohani Kalau rohani itu Melayani Tuhan Sekuler Tidak melayani Tuhan Tapi firman Tuhan Berkata ya Di Galatia 2 ayat 20 Aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam aku Dan hidupku yang Kuhidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Firman Tuhan berkata Hidup yang dihidupi sekarang Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Itu dalam Kristus sendiri Jadi hidup kita Apapun Mau di sekuler Mau di rohani Mau Bergerak di bilang Bisnis Mau engkau Sebagai hamba Tuhan Sepenuh waktu Itu Kristus lah Yang hidup Di dalam kita Dan kita hidup Bagi Kristus Orang sering bilang Tuhan nomor satu Lalu nomor dua Keluarga Nomor tiga pekerjaan Lalu Pelayanan pekerjaan Dan lain sebagainya Tapi 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 Buat saya Tuhan bukan Ada di prioritas Tuhan ada di semuanya Dalam pekerjaan Dalam pelayanan Di dalam Keluarga Apapun itu Tuhan hidup Melalui Hidup setiap kita Gitu Jadi Kalau dibilang Apa bedanya Sekuler dan rohani Saya berani jawab sekarang Bahwa Tidak ada bedanya Bedanya hanya Bidangnya aja Namun Kristus Itu tetap alasan Kenapa saya melakukan Hal ini Kenapa saya melayani Dan menaruh hidup saya Sepenuh waktu disini Jadi buat teman-teman Apapun yang sedang dilewati Saat ini Entah itu baik Atau buruk Entah itu pergumulan Atau kesukses Kesan Entah itu Jalan yang Mulus Atau jalan yang Bergelombang Ini satu hal Bahwa Identitas kita Makna hidup kita Keamanan hidup kita Bukanlah pada Hal-hal di sekitar kita Namun ada di dalam Yesus Kristus Yang sudah memberikan Identitas baru Untuk setiap kita Kita yang tadinya Orang asing Kini menjadi Bagian dari keluarga Kerajaan surga Kita yang tadinya Tidak Bukan siapa-siapa Diangkat menjadi Anak-anaknya Kita yang tadinya Mati Menjadi hidup Di dalam dia Kita yang tadinya Kotor dan berdosa Dibenarkan Di dalam Kristus Itulah identitas Setiap kita Jadi apapun yang ada Di sekitar Itu tidak mengubah Identitas kamu Kamu aman Di dalam Yesus Kristus Dan satu lagi Apapun yang sedang Di lewati Namanya Immanuel Dia ada bersama Dengan kita Dia ada bersama Dengan saudara Dia ada bersama Dengan saya Itulah kenapa Di atas kayu salib Dia rela Ditinggalkan Bapaknya Saat itu dia Yesus yang Biasanya memanggil Dengan sebutan Bapak di atas kayu salib Dia berkata Allahku Mengapa Engkau meninggalkan Aku Hari itu dia rela Ditinggalkan Oleh Bapaknya Karena dosa-dosa kita Supaya kita Sampai kapanpun Tidak pernah ditinggalkan That's why Namanya Immanuel Tuhan beserta dengan kita Sehingga Dalam hari seperti apapun Dalam musim Seperti apapun Bapak di surga Bisa berkata Anakku Anakku Aku tidak akan pernah Meninggalkan engkau